Sebenernya yang terhubung ke tegangan negatif itu pin 85 atau pin 86 atau malah boleh bolak-balik? Nggak bahaya tak? Baik, jadi di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih kebingungan tentang bagaimana polaritas dari pin 85 dan pin 86 pada sebuah relay. Apakah tegangan yang diterapkan harus sesuai atau boleh bolak-balik? Langsung aja markiba, mari kita bahas. 85 dan 86 pada relay adalah angka yang mewakili bahwa pin tersebut adalah terminal coil atau kumparan dan bagian ini adalah sisi primer dari sebuah relay. Kedua pin ini bisa disebut tempat masuknya tegangan atau kontrol tegangan. Jadi saat tegangan diterapkan pada kedua pin ini, relay menjadi aktif yang diwakili bunyi klik. Dan bagian yang bergerak saat relay aktif adalah sisi sekunder dari sebuah relay. Pada contoh relay 4 pin ini, dua pin untuk sisi primer yaitu 85 dan 86 dan dua pin untuk sisi sekunder yang biasanya diwakili angka 30 dan angka 87. Dengan kata lain, sisi primer pin 85 dan 86 adalah kontrol tegangan. Sedangkan sisi sekunder pin 30 dan 87 adalah bagian kontaknya. Jadi saat pin kontrol 85 dan 86 belum diberikan tegangan, terminal kontak 30 dan 87 terputus. Dan saat pin kontrol diberikan tegangan, maka bagian kontaknya terhubung. Keadaan terputus saat belum diberikan tegangan dan terhubung setelah diberikan tegangan, kontak 30 dan 87 ini bisa disebut kontak NO atau normally open. Karena kondisi awalnya terbuka atau terputus. Nilai tegangan yang diterapkan pada sisi primer 85 dan 86 harus sesuai dengan spesifikasi coil yang ada di dalam relay itu sendiri. Biasanya nilai tegangannya sudah tertulis di body relay. Dari 5 pol, 9 pol, 12 pol, dan seterusnya. Pastikan tegangan yang diterapkan sesuai dengan kapasitasnya itu, supaya si relay bekerja dengan optimal. Tegangan yang diterapkan secara bolak-balik Kabar baiknya, di kebanyakan relay, pin kontrol 85 dan 86 boleh dihubungkan secara bolak-balik. Artinya 85 boleh ke negatif dan 86 ke positif, atau boleh juga 85 ke positif dan 86 ke negatif. Tegangan yang bisa diterapkan secara bolak-balik ini bisa juga disebut non-polaritas. Ciri-ciri relay yang bisa diterapkan tegangan secara bolak-balik ini bisa kita lihat pada skematik diagram yang ditulis pada body relay. Di sini terlihat sisi primer 85 dan 86 berdiri sendiri, tanpa ada campur tangan komponen lain. Tapi di beberapa relay ada juga nih, polaritas tegangan yang diterapkan pada 85 dan 86 harus sesuai. Yang pertama, relay yang udah tertanam dioda dari pabriknya. Nah, relay yang udah include dioda ini, pin 85 dan 86-nya harus dihubungkan dengan polaritas yang sesuai. Yaitu 85 harus terhubung ke negatif dan 86 harus terhubung ke positif. Karena kalau terbalik, relay-nya nggak akan bisa aktif, dan malah bikin coslet power supply. Ciri-ciri relay yang nggak bisa diterapkan tegangan secara bolak-balik ini bisa kita lihat pada skematik diagram yang ditulis pada body relay. Di sini terlihat sisi primer 85 dan 86 ada lambang diodanya, dan terhubung secara paralel. Di Indonesia, relay yang sudah include dioda ini belum banyak di pasaran. Yang kedua, relay dengan LED indikator. Ya, relay yang dibekali LED indikator ini penerapan tegangannya harus sesuai juga. Yaitu pin 85 ke negatif dan pin 86 ke positif. Penerapan tegangan yang sesuai itu akan menyalakan lampu indikator saat relay aktif. Karena kalau tegangan yang diterapkan nggak sesuai, relay-nya tetap aktif sih. Tapi kita menonaktifkan fungsi lampu indikator itu sendiri. Yang tujuan penerapannya untuk tanda bahwa relay aktif. Nah, kalau ini contohnya bisa kita temukan pada relay transparan dari merek CR7 dan sebagainya. Jadi kalau nemu relay yang sudah ada lampu indikatornya, pastikan saat aktif lampu indikatornya nyala. Kalau nggak nyala, tegangan di pin 85 dan 86-nya tinggal dibalik. Kalau teman-teman punya relay persis kayak gini, cobain. Kalau tegangannya sesuai, relay akan aktif barang lampu. Dan kalau tegangannya salah, relay tetap aktif. Tapi lampunya mati. Abis nyobain, bagikan hasil tesnya di kolom komentar ya. Dan yang ketiga, pada rangkaian yang baru saya buat ini. Rangkaian ini bisa bikin lampu tembak berkedip secara terus-menterus dengan sekali tekan. Dan rangkaian ini dibekali relay yang saya terapkan sebuah dioda. Relay yang sebelumnya bisa diterapkan tegangan bolak-balik, setelah dipasang dioda secara paralel pada pin 85 dan 86, penerapan tegangannya jadi harus sesuai. Dan penerapan dioda pada relay ini sangat penting di kebanyakan rangkaian elektronika. Apalagi relay dikendalikan oleh transistor dan komponen lainnya seperti rangkaian yang saya buat ini. Dan pentingnya penerapan dioda pada relay ini sudah saya jelasin di video 3 tahun yang lalu. Yang berjudul, fungsi dioda pada relay. Ya, jadi boleh bolak-balik atau enggak, penerapan tegangan pada pin 85 dan 86 relay menyesuaikan jenis relay yang digunakan. Relay dengan simbol 85 dan 86 yang berdiri sendiri tanpa campur tangan komponen lain memungkinkan koil relay ini bisa diterapkan tegangan secara bolak-balik. Artinya, 85 boleh ke negatif dan 86 ke positif. Atau boleh juga 85 ke positif dan 86 ke negatif. Untuk relay dengan simbol 85 dan 86 yang sudah diparalel dengan dioda, memungkinkan koil relay ini hanya bisa diterapkan tegangan sesuai polaritas. Yaitu 85 ke negatif dan 86 ke positif. Atau menyesuaikan polaritas dioda. Kemudian, relay dengan LED indikator. Memungkinkan penerapan tegangan pada koil relay dianjurkan sesuai polaritas. Supaya saat relay aktif, LED indikator akan menyala sebagai penanda relay aktif. Dan yang terakhir, relay yang diterapkan dioda pada beberapa rangkaian elektronika. Memungkinkan relay ini hanya bisa diterapkan tegangan sesuai polaritas, menyesuaikan posisi dioda. Baik, itu aja jumpa kali ini tentang cara penerapan tegangan pada sisi primer pin 85 dan 86 pada relay. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum.